Hai assalamualaikum ahli-ahli kesehatan Indonesia kayaknya belum banyak ya yang sharing tentang remslip yang sifatnya itu dalam dan membawa pencerahan kalau yang sifatnya itu rada cetek sih banyak yuk semoga ini bisa menambah kasanah sharing kesehatan holistik yang berbahasa Indonesia semoga enggak cetek-cetek amat beberapa kali ya kita dah bahas soal tidur terus menuki ke soal deepslip paling jos untuk healing rejuvenation lah akan tetapi sebetulnya tidur pules itu ada dua jenis yaitu pules deepslip dan ada lagi tidur pules yang disebut remslip atau rapid eye movement yang ini masih dikit bahasanya di Indonesia maupun di luar sana juga karena secara ilmu tidur atau sleep science remslip ini memang masih belum sepenuhnya dipahami oleh para pakar perkiraan mereka kalau deepslip itu pentingnya untuk healing rejuvenation tubuh dan metabolisme sedangkan remslip itu kurang lebih untuk healing rejuvenation dan tata ulang otak syaraf memori emosi kayak gitu kalau tidur terus kita mimpi seringnya konon mimpi itu terjadi saat remslip ini kecuali kalau si blehom pengangguran yang suka nongkrong digerdu kalau dia itu mimpinya seringkalinya terjadi justru saat melek yaitu berupa mimpi di siang bolong walah bleh bleh balik aja lagi ke soal remslip bah saat masih bayi atau anak kecil pinggit itu remslip bisa sampai 50% dari total waktu tidur kita sering lihat kali ya pas nungguin bayi tidur gitu pules banget terus matanya itu kedil-kedil itulah remslip kadang tidur itu mereka ketawa-ketawa juga tuh udah tidurnya banyak pules kualitasnya juga sip makanya pas dia melek matanya bisa jernih bening-celing beda kalau sama sih Juki Oh alah nggak usahlah dibahas soal figuran-figuran yang namanya eksotik nah kalau orang dewasa gimana berapa sih ancor-ancarnya remslip yang bagus kalau deep sleep kita udah punya ancor-ancarnya nih kayak gini durasi tidur yang ideal kita juga udah punya ancor-ancarnya kita juga udah pernah ulas start tidurnya yang terbaik itu jam berapa kalau muda-mudi boleh sampai dekat ke tengah malam kalau lebih dewasa mungkin antara jam 9 sampai jam sebelasan dan kalau sudah lebih berumur itu sebaiknya lebih sore-an di jam sembilan-an atau kurang dikit silahkan aja cek lagi video yang itu nah lalu terkait remslip ini ternyata ada juga sejumlah ahli yang kasih ancor-ancar info yang saya dapat itu kisarannya antara 62-110 menit itu yang normal dan sehat sekitar itu bisa dibilang antara 13 sampai dengan 23% terhadap total waktu tidur ini menurut data empiris dewasa sehat biasanya dia lebih banyak dari deep sleep dan untuk hariannya itu lebih dinamis lebih flukulatif juga daripada deep sleep tergantung ini ya sepanjang harinya ngapain opleh tadi gitu ya bisa lah dia tidurnya mantap kules deep sleep 70 menit remslip 90 menit dua itu kalau dicumlain 160 menit atau 2 jam 40 menit kira-kira ya separuh kurang dikit lah dari total waktu tidur dia kalau tidurnya 6 jam nah besoknya karena pontang-panting proyek sapi kurban dan ngurusin mbak deep sleep turun ke 50 menit remslip 70 menit total 120 menit kalau dicumlain agak pas-pasan tuh kalau terus-terusan seperti itu kualitas tidur agak kurang tapi kalau sesekali kadang pas-pasan kadang mantap rata-ratanya mendekati mantap itu sih wajar ya kan para ahli masih terus menyelidiki dan menyedihkili apa akibat kalau kurang remslip beberapa pakar menyimpulkan lack of remslip akan mengakibatkan menurunnya kemampuan learning melemahkan memori daya ingat dan kemampuan menghafal-hafal eh tapi kalau nama-nama cewek yang kece-kece si obla itu ingat aja terus paket alam sih kalau itu kalau terus-terusan kurang remslip itu berbahaya jadi lebih dekat ke sejumlah penyakit degeneratif yang ringri demensia pikun depresi tekanan gangguan batin gangguan mental dan cenderung muter balik memunculkan gangguan kualitas tidur lebih jauh yang sulit diperbaiki kalau remslip ngedrop terus-terusan secara mental dan otak cenderung rusak jadi ujungnya nanti tidur pun jadi makin rusak walau begitu dapetin remslip yang cukup ini cenderung lebih mudah daripada dapetin dipslip para ahli evolusi bilang saat dipslip itu tubuh seperti setengah pingsan seperti setengah lumpuh jadi itu merupakan titik terlemahnya manusia dan demi untuk survival maka tubuh sudah mengatur fase dipslip ini akan secukupnya saja tidak akan berlebih dengan begitu manusia tidak kelamaan masuk titik terlemahnya bisa digeraung sama binatang buas atau segala macam kan ya saat telur kita masih hidup primitif sedangkan remslip tidak selumpuh itu karena itu remslip ini cenderung bisa didapat lebih banyak remslip ini menurut sejumlah ahli dapatnya juga enggak harus malam lain lagi kalau kalian rutin memonitor tidur pakai smartwatch atau wearable mungkin mengalami juga fenomena ini kalau pas kalian sedang banyak olah pikir gitu seharian saat otak dan syaraf membutuhkan lebih banyak remslip jatah remslip membesar bisa ngambil jatahnya dipslip bisa juga ngambil dari jatahnya light slip dan kemungkinannya itu normal-normal saja asalkan saja jatah dipslipnya masih di atas 30 menit kalau kita tidur secara alami di lain pihak maka selalu dan hampir selalu porsi remslipnya ini kalau dicumlahin dengan dipslipnya itu masih di bawah 50% dari durasi tidur secara total yang normal separuh lebih dari total waktu tidur kita itu jatuhnya tidur kelas ringan atau light slip di luar sana ada tuh orang-orang yang berusaha menghack tidur mereka umumnya ingin berusaha agar tidurnya itu cukup sekitar 3-4 jam saja tapi dipslip dan remslipnya bisa dapat 2 jam lebih ini kelasnya ngeri kan ya banyak ahli yang menentang hacking macam ini hack yang lebih ringan itu tidurnya diperkuat pakai suplemen dan obat tidur macam-macam bisa aja dipslipnya jadi banyak tapi remslipnya malah ketekan atau gimana ini juga banyak yang tentang kalau yang kekinian tidurnya itu alami ini saja tanpa hacking aneh-aneh tapi terus diatur disiplinnya dan dimonitor pakai wearable sleep tracker dengan catatan kebanyakan sleep tracker itu kemampuan trackingnya masih banyak juga yang mempertanyakan karena dia bukannya ngecek langsung gelombang otak melainkan coba mengira-ngira berdasarkan saturasi oksigen sensor gerakan dan sensor detak jantung kayak gitu sehingga tidak mungkin akurat 100% tapi ya kalau yang lumayan akurat itu kisarannya mungkin antara 50-90% dibanding alat kedokteran yang canggih jadi kalau disitu kecatat remslipnya kadang-kadang kurang tapi sehari-hari nggak ada gangguan apa-apa sudah lah cuma ya andaikan remslipnya itu beneran kurang terus gimana tuh cara memperbaikinya nah kalau udah terlanjur keseringan minim remslip terus terlanjur muncul usur tertentu besar kemungkinan ini udah susah diapa-apain dokter pun angkat koper eh angkat tangan deh ngapain juga itu koper diangkat-angkat mau minggat kemana ya kan di sisi lain kalau belum ketelanjuran kayak gitu untuk menambah remslip yang tipikal itu ya udah tambah aja kuantitas tidurnya dan kalau perlu nambahnya di siang hari juga oke selain itu para ahli menyarankan milikilah pola tidur yang konsisten dan bagus dan kalau ada hal-hal lain yang sifatnya mengganggu atau suatu kelainan itu mesti segera diatasi sedini mungkin bisa konsul nih sama dokter-dokter kalau mau diseriusin lebih baik mencegah daripada mengobati kalau sudah ketelanjuran prinsipnya begitu daripada susah-susah ngehack tidur kenapa nggak menghack saat melek aja melek 16 jam kalau yang 16 jam bisa dihack sehingga kita lebih produktif bukankah itu lebih masuk akal dan relatif lebih mudah gitu deh kira-kira terkait tidur khususnya remslip belum beneran solid pengetahuannya tapi ya sejauh ini itulah yang banyak di sharing oleh para ahli di luar sana kapan-kapan kalau ada yang lebih selesai kita bisa sharing lebih akurat Terima kasih